Dan aku juga kan pamit dari konten-konten beserak kita. Aku udah pernah bilang ke Mak-mak Gemoy sih, aku mohon maaf, aku bakalan... Emang ini pengennya fix, putus ya? Emang pengen... Oh ya, istilahnya udah capek ya? Udah capek. Udah capek. Teteh kan udah punya fans nih, fanbase. Itu menanggapin kayak gimana untuk fans-fans Teteh ini di Mak-mak Gemoy? Kalo fans-fans aku sih, banyakannya yang aku, yang real fans sih. Jadi mereka bilang gini, yaudah kalo Teteh udah capek itu keputusan Teteh, kayak gitu. Yang penting Teteh bahagia. Ada juga yang, banyak juga yang suruh balikan, kayak gitu-gitu. Tapi yang ngebully-ngebully itu aku gak mau baca lah, males gitu. Toxic itu, kena mental aku. Apa sih kebullyan yang paling parah yang kamu lihat? Misalkan kan aku masih seksi-seksian kan. Uh, bagus tuh Rido, jangan tuh dinikahin si Dinar, cewek gak bener lah, gitu. Terus dari Rido-nya sendiri, seperti apa? Apa ya? Nikapinya ketika kamu yang dari Indonesia seperti itu? Ya, Rido tau akulah. Rido tau aku siapa. Tau aku, aduh aku tuh pekerja keras banget. Aku tuh, ya gitu. Kalo misalkan kita udah habis pacaran, misra-misraan, pasti ngajaknya itu ke dia tuh, ayo sayang kita ngerjain ini yuk, ngerjain itu. Iya, kemarin kan Rido juga sempat ngomong ya, bahwa sempat ada yang bully juga, bahwa yaitu istilahnya numpang lah mungkin tanggapan jati kayak gitu. Yaitu, jangan didengar. Maksudnya tuh kalo, orang yang ngomong kayak gitu gak usah didengar. Karena kalo didengar, ini dibacain semua. Aku sempat kayak depresi gitu. Nah, terus kayak kehilangan jati diri, gara-gara disetir sama orang. Kayak apa yang orang omongin, diturutin, jangan. Makanya aku tuh sempat kayak pacaran berapa, ketiga bulan awal tuh aku sempat kehilangan jati diri aku, gara-gara disetir sama orang. Kayak kata fansnya, di nerfos, seksi-seksian, gini-gini, dosa, berapa-berapa. Akhirnya aku ketutup. Pas ketutup itu, bukan menjadi lebih baik, tapi aku merasa kehilangan jati diri aku, karena kan tidak bisa langsung ketutup gitu. Nah, untuk fans-fans Teteh sendiri, fans Teteh sama Ido itu kan pengennya, ayo dong kembalikan lagi, ayo dong kembalikan lagi kayak gimana. Fans aku yang asli, itu pada mundur, pasti aku pacaran juga, dia tuh udah gak pernah komen. Dan unfollow aku tuh sehari 10 ribu. Unfollow IG aku, sehari tuh 10 ribu. Serius? Karena kan gak tau ya, karena kan fans aku cowok. Bulunya 80% cowok. Terus digantikan sama ibu-ibu, tapi sehari tuh ibu-ibu paling follow 1000, 2000, gak banyak. Tapi unfollow itu pas kemarin-kemarin 10 ribu, 10 ribu. Nah, mungkin kemarin Ido juga bilang, ada fans yang ini fanatik sekali, yang pengen balikan, yang sampai gak, sampai mau pengen makan gitu, sampai gak mau makan, seperti apa mungkin. Iya, makanya ya itu, fans kita tuh sebenernya udah kebentuk, sampai mereka tuh nangis-nangis. Sampai pernah aku didoain depan Ka'bah sama mereka, buat Dinar Candy sama Ridho Ilami berjodoh, mereka pada berdoa. Sampai segitunya? Sampai segitunya, saking mereka bapernya, cuman ya gimana ya, aku cara memperbaiknya, ini susah, ya mohon didoakan aja sih, kalau yang masih dukung ya. Cuman, yang terbaik buat kita berdoa lah, jangan sampai kita, satu sama lain menyiksa. Mungkin pesan untuk fans itu sendiri, mungkin fans sama haters apa yang lain? Pokoknya buat fans yang, pernah dukung kita, doakan yang terbaik, maafin aku, aku nyerah gitu aja, dan maafin Ridho, ya kita sempat emosi sesaat. Ya kedepannya kita pengen lebih baik lagi, dan pastinya mungkin kita mau cooling down dulu. Dan aku juga kan pamit, dari konten-konten mesra kita. Aku udah pernah bilang, ke emak-emak gemoy, siang aku mohon maaf, aku bakalan pamit dari konten-konten mesra kita. Karena kan, ya aku masa bikin sama siapa ya, enggak? Pesan untuk Ridho sendiri? Ya buat Ridho, semangat kerjaannya, kerjaan barunya juga, semangat syutingnya, dan, ya kalau memang ada yang lebih baik dari aku, aku nggak mau. terima kasih. 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 terima kasih.